Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anawulan Suci Putri Lim E 2019 2330 Saya dari kelompok 6 Kelas ekonomi syariah 8 Akan menjelaskan tentang teori tahap-tahap perumbuhan ekonomi Jadi teori perumbuhan ekonomi merupakan suatu keniscayaan Yang akan terjadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dari masing-masing negara di dunia Tentunya mengalami perbedaan tahap perkembangan atau perumbuhan ekonomi Hal ini disebabkan oleh perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dari masing-masing negara Contohnya negara-negara Eropa yang dikatakan sebagai negara modern Dan juga negara dunia ketiga yang sedang berkembang menuju negara modern Tahap-tahap perumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostov Yang pertama yaitu masyarakat tradisional Dimana perekonomian masih belum berkembang dan negara sedang mempersiapkan masyarakatnya Untuk memulai perumbuhan ekonomi yang lebih cepat Jadi tingkat produksi masih sangat terbatas Hal ini didasarkan pada teknologi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia Sehingga pada tahap masyarakat tradisional Masyarakatnya hanya bekerja pada sektor pertanian Yang kedua Prasyarat lepas landas Rostov mengemukakan Pada masa ini sudah memasuki transisi Dimana masyarakat telah mempersiapkan dirinya Untuk mencapai perumbuhan yang lebih cepat Atau perumbuhan yang mempunyai kekuatan Untuk terus berkembang Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih